Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, dalam video ini, saya akan berbicara tentang bagaimana menunjukkan aplikasi JNS3 Oke Sekarang, diskusi tentang BGP atau Border Gateway Protocol untuk menggunakan aplikasi JNS3 untuk menggunakan aplikasi JNS3 bagi mereka yang tidak tahu apa yang JNS3 JNS3 adalah aplikasi emulator yang digunakan untuk menggunakan aplikasi jenis 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 jika anda mempunyai janastri account, anda pilih login disini karena saya sudah mempunyai account, saya akan langsung login at gmail.com login oke sekarang kita menggunakan download seperti ini anda bisa lihat sekarang klik download oke disini tunggu download tunggu jenis gns3 ini adalah 93 megabyte oke selesai download jenis gns3 sekarang Sekarang kita buka aplikasi tunggu untuk ini jns3 download mungkin kita bisa buka dengan run as administrator kita bisa buka you just next? i agree next 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 in here ok we wait will jns3 2.2.29 in bit install ok it just cancel wait sorry if my laptop is buffering maybe you can wait in at least 5 minutes alright ok 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 ini proses install jns3 jns3 ekstrak 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 wait to 10 10 to 10 maybe right agree and map maybe you can this is optional in here I'm not install to npcap untuk install Genesery app Anda menggunakan koneksi internet Oke, selanjutnya, selesai Selanjutnya, untuk install jns3 Wait Oke ini adalah proses untuk download Wireshark X untuk komponen JNS3 ini adalah 69 MB selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mungkin untuk sekarang saya akan menunjukkan saya akan menunjukkan saya akan menunjukkan oke selamat menikmati